Guys, masih barang aku sama Gilang yang akan mencicipi menu legendari super lezat dan indul dari rumah makan Betawi Tenda Biru. Yaitu menu pindang ikan bandeng, pecak jengkol, dan pepe steri. Langsung aja kita intip prosesnya guys. Guys, ini dia nih menu favorit yang juga legend abis yaitu pecak jengkol. Pertama, pembinkan jengkol ke penggorengan guys. Goreng hingga jengkolnya mateng. Wui, 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 wui. Ini aroma jengkolnya merasuk ke hidung aku dan bikin lambung aku mulai bergetar guys. Parasi ini kemudian setelah maten angkat jengkol dan plating ke piring dan jangan sampai lupa disiram dengan bumbu pecak yang seger dan bikin gegerim ini guys. Sekarang cus kita habisin aja ke semuanya. Guys, ada satu lagi nih yang gak kalah ngezatnya tiada banding yaitu pindang ikan bandeng. Kita intip proses masaknya guys. Masukin bumbu-bumbu rahasia pindang ke dalam wajan. Kemudian ditumis semua bumbu. Aduh guys, kecium kan sampai rumah kalian aroma bumbu yang semeriwin lezat. Lalu tambahkan kecap dan juga air aduk-aduk sehingga semua tercampur sempurna guys. Nah kalau setelah semua tercampur, nandingkan ikan bandeng yang telah terpotong-potong ke dalam rebusan bumbu. Coba lihat guys, ikan bandengnya ciamik pisan menyatu dengan bumbu pindangnya. Dan jangan sampai lupa guys, ditaburi bawang goreng supaya makin nikmat. Sekarang let's go kita icipin guys. Nah sekarang guys, kita masih ada di rumah makan Betawi Tenda Biru guys. Daerah Joglo. Joglo. Ini sih bener-bener memorable banget buat aku guys. Jujur ya. Ini ada, oh my guys. Ini ada pindang ikan bandeng ya. Wow. Nah, kamu suka banget kepala kan Gilles? Tau. Nih tuh. Lihat guys. Nah sekarang guys, aku akan unboxing si bandengnya. Lihat tuh. Bandengnya bumbu yang empuk banget dan montok sekali. Dagingnya tuh lihat guys, hui hui. Bismillahirrohmanirrohim. Lihat deh guys, ikan bandengnya tuh indah banget. Ikan bandeng yang berbalut bumbu dan juga ikan bandeng yang dagingnya sok banget bikin geger di lambung guys. I got it, if you want it, recognize this could be yours tonight. I'm not playing when I'm saying. Bandengnya jujur, empuk banget. Uh. Buri banget. Dan sambal terangkat. Tiga tuh loh guys. Tidak. Kayak menggeletik jiwa ya. Keputusan terbalik, ngambahin sambal enak banget. Dan gak akan nyesel. Guys, coba perhatiin dengan seksama daging ikannya ini mateng dengan sempurna. Bikin happy dan bahagia banget guys. Memang, kalau makan bandeng ini Giyos, enaknya tuh harus agak hati-hati. Karena dia tuh banyak durian kecil-kecilnya juga ya. Dur, aku harus nambah Kak kalau kayak gini. Hei, kamu again. Aku again. Tapi emang enak sih. Ini asli parah banget. Lezat, tiada tara. Sampai aku nambah lagi, lagi, dan lagi guys. Aduh Gusti, membara bagi lautan api yang menyala guys. Bikin makan makin semangat loh ini. Nah sekarang Giyos, aku pengen nyobain pecak jengkolnya. Yes. Pecak jengkolnya katanya ini termasukur Giyos. Oke, oke. Aku penasaran, aku penasaran. Gede-gede banget guys. Ai-ai. Ini Giyos. Dari tadi emang si cabai-cabai ini sangat ngejelebur bikin napsu makan ya. Emang iya. Emang iya. Tuh. Guys, pencak jengkolnya. Lihat. Aku mau banget ini cabainya. Cobain jengkolnya dulu ya guys. Let's go. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan coba ini dulu. Gila, enak banget. Pemilihan jengkolnya itu guys, dia tuh gede-gede banget. Dan empuk banget Giyos. Terus, dia tuh punya bumbu pecaknya. Dari tadi tuh bumbu kayak emang goda selera banget. Dan disini tuh konsepnya masakannya tuh bumbunya gak too much alias berlebihan guys. Rizinkan gitu ya. Bukan kayak dibaksain halus anak-halus anak, enggak. Ternyata emang dia tuh emang taste-nya enak. Bener, bener banget. Makannya gila. Ya. Pake ini nih. Oh, the famous. Nih, crunchy banget guys. Ternyata banget ya. Juara, juara banget. Gak kebayar sih ini digabungin sama si jengkol pecaknya. Gak kebayar. Nih, Bismillahirrohmanirrohim. Aduh. Makan, my love. Sekarang kita kolaborasikan lagi nih guys sama P.Y. Udang yang legend banget di rumah makan ini. Huh, ini sih enaknya bener-bener pecah banget guys. Speechless. Wuih, kubuk-kubuk dulu guys. Wuh. Parah sih ini. Aduh ini mas guys, gak ngerti lagi kenapa bisa saya enak ini pecak jengkolnya. Love and smile into myself. I remember what I said, but now. Bener banget. Crunchy, udangnya juga fresh, ya kan? Bener. I like it banget. Nah, loh, sekarang just unboxing ini sayang. Iya, nih. Wow. Tuh. Ini the pepe seri. Jujur? Nih. Ada pepe seri yang terbungkus oleh daun pisang guys. Wuh. 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 Tuh guys. Guys, lihat. Langsung agak losor. Hai-hai, langsung loh dia. Wow. Terinya teri gede-gede begitu loh guys. Gede-gede dan banyak banget ya kak. Gak cuma kayak satu dua gitu. Bener. Tuh. Langsung aja kita uwak pakai nasi ya. Langsung ya. Ini pepe serinya bikin aku nostalgia kampung halaman aku. Wanginya dan bumbunya bikin kelempar ke masa lalu loh guys. Ini tuh pepe serinya ya guys. Kayak pepes-pepes yang ada di kampung gitu ya. Yang orang tua kita bikin di rumah ini endol banget. Sarah. Dan asinnya juga gak terlalu asin gitu ya gak sih? Bener. Pas banget. Dan buku pepesnya rempangnya memang enak banget. Ya ampun. Sumpah gak tau lagi mau ngomong apa ini endol banget. Jangan kemana-mana. Abis ini kita masih punya menu-menu lainnya. Tetap dibikin lapar. Lapar terus. Terima kasih sudah menonton.